Kami berusaha berikuti yang sebaik-baiknya sambil memperkenalkan. Dalam 14 hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata jutaan doa itu datang dari amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita tabur selama kita di dunia kira-kira begitu. Eril pasti sangat bahagia, dia pasti sudah kenal, sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur Alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik melalui proses yang baik itu akan agar cara-cara yang baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang sudah mendoakan. Dan saya memohon maaf di hari ini jika dalam prosesi pemakaman membuat masyarakat kurang nyaman di perjalanan, kami memohon maaf tidak bermaksud, tapi memang atur saya semua warga tidak bisa meninggalkan. Dan kami seorang orang tua tentunya hanya menyampaikan terima kasih dan doa, bisa tolong melalui pasirong untuk tugahan kebaikan kawan-kawan semua yang sangat menghormati privasi kami selama 14 hari. Terima kasih. Amin. Nanti ada waktunya saya bisa bicara lebih baik, lebih panjang, lebih lengkap. Tapi kali ini izinkan kami untuk menyesuaikan diri beradaptasi terhadap situasi buka yang sedang kami melalui. Saya kira itu, mohon izin tidak ada pertanyaan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.